Kapal penjaga pantai Spanyol mengangkut 36 migran yang dicekat di Samudera Atlantik di Pulau Gran Canaria. Sedikitnya 36 migran dicekat di Samudera Atlantik di Pulau Gran Canaria pada minggu 10 Oktober. Dalam rombongan tersebut, termasuk diantaranya para migran wanita dan anak-anak. Mereka diselamankan 6 mil dari Kepulauan Canaria dan diangkut ke Pelabuhan Arguineguin. Kepulauan Canaria Spanyol mengalami lonjakan migrasi lintas laut yang membuat ribuan orang melakukan penyeberangan berbahaya dari Afrika ke Samudera Atlantik. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, lebih dari 13.100 migran tiba melalui laut ke Kepulauan Canaria pada 30 September. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat pada periode yang sama pada tahun 2020. Saat ini, lebih dari 23.000 migran tiba ke Kepulauan itu yang menandai peningkatan 8 kali lipat dari tahun 2019 lalu. Hal ini membuat 2021 menjadi salah satu tahun tersibuk untuk penyeberangan semacam itu dalam dekade terakhir. Membebani pihak berwenang dan memicu ketegangan di pulau-pulau tersebut. Dari Spanyol, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.